Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Yohannes Vandi dalam Info Jatim edisi 11 Mei 2024 Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan Di antaranya Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhika Ryono memberangkatkan ribuan peserta Spirit of Majapahit atau Soma Netran 2024 di alun-alun Wiraraja Kota Mojokerto High Level Meeting Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Provinsi Jawa Timur berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menggandeng insan media Jawa Timur Pogja, Gerahadi dan Indrapura dalam pelatihan Vertical Rescue dan teknik pertolongan permukaan air Dari Studio Diskom Info Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya Kita awali dari info olahraga Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhika Ryono memberangkatkan ribuan peserta Spirit of Majapahit atau Soma Netran 2024 di alun-alun Wiraraja Kota Mojokerto Sabtu 4 Mei malam Event yang diinisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Bekerjasama dengan Pemkot Mojokerto ini tak hanya mampu menggaungkan gaya hidup sehat tetapi juga membangkitkan lokal wisdom dengan berlari menelusuri jejak sejarah di bumi Mojokerto Berikut liputannya PJ Gubernur Jawa Timur Adhika Ryono membuka Soma atau Spirit of Majapahit Netran 2024 bertempat di alun-alun Kota Mojokerto Sabtu 4 Mei 2024 Event berlari dengan konsep Pantrat ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah dengan menempuh jarak 5 km dan 10 km menyusuri kota Mojokerto Di sepanjang rute peserta juga diajak menelusuri jejak sejarah Mojokerto kegiatan yang digelar pertama kalinya ini dimariahkan oleh Gil Kustik dan sejumlah hiburan PJ Gubernur Adhika menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan event ini bukan hanya mampu mempromosikan daerah saja tetapi juga mampu menaikkan level Mojokerto Raya satu tingkah di atas daerah lainnya Dari Kota Mojokerto Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai piloting untuk evaluasi belanja teknologi informasi dan komunikasi Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherita Ratna Dewi Agustin mewakili PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi narasumber dalam sosialisasi clearance belanja TIK di lingkungan pemerintah daerah di Jakarta Senin 6 Mei 2024 Berikut informasinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai piloting untuk evaluasi atau clearance belanja teknologi informasi dan komunikasi Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherita Ratna Dewi Agustin mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi clearance belanja TIK di lingkungan pemerintah daerah Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin 6 Mei 2024 ini merupakan side event dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musren Bank Nas 2024 Kandi Sherlita memaparkan tentang dasar hukum, mekanisme, SOP, dan pelaksanaan clearance belanja TIK di Jatim pada tahun 2023 hingga rencana pada tahun 2024 Dua daerah di Jatim, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kota Malang juga mengikuti ekspo pembangunan daerah di Musren Bank Nas 2024 ini Keduanya pun mendapat penghargaan pembangunan daerah 2024 yang merupakan apresiasi kepada daerah yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan Dari Jakarta, Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info wisata Taukah Sobat Jatim, di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ternyata ada tempat wisata yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain Wisata baru tersebut bernama Pasar Keramat Lokasi Pasar Keramat ini terbilang cukup unik karena berada di area kebun bambu yang dahulunya merupakan tempat pembuangan sampah yang kini disulap menjadi sebuah destinasi wisata Pasar Keramat beralamat di Dusun Keramat Jatakan Desa Waru Gunung, Kecamatan Pacet, Mojokerto Pasar ini juga merupakan salah satu wisata budaya dan kuliner tradisional Berikut di Putanya Taukah Sobat Jatim, di Kecamatan Pacet, Mojokerto Ternyata ada tempat wisata yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain Wisata baru tersebut bernama Pasar Keramat yang berada di area kebun bambu yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah yang kini disulap menjadi sebuah destinasi wisata Beralamat di Dusun Keramat Jatak Desa Waru Gunung, Kecamatan Pacet, Mojokerto Pasar ini juga merupakan salah satu wisata budaya dan kuliner tradisional Banyak fakta menarik yang disuguhkan tempat wisata satu ini Tempat ini dibuat sebagai bentuk pergerakan swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pemanfaatan lingkungan juga pelestarian budaya serta ekosistem yang ada di sekitarnya Pasar ini terinspirasi dari Pasar Papringan yang ada di Tembangung, Jawa Tengah Dengan swadaya warga desa, maka terciptalah konsep tersebut yang memadukan unsur budaya tradisional dan alam tersebut Para pengunjung pasar yang ingin menikmati jajanan di pasar ini harus lebih dulu melakukan penukaran uang dengan uang gobok Tulisan carakan Jawa juga digunakan di pasar ini Salah satunya sebagai label nama dari stand penukaran uang Desain penulisannya pun dibuat dengan masih mengusung tema pasar tempo dulu Semua pedagang di pasar ini memanfaatkan bambu sebagai tempat dagangannya Mereka juga memakai peralatan memasak zaman dulu Seperti kendi, kompor yang terbuat dari tanah liat hingga alas makan yang terbuat dari pisang Jenis jajanan yang dijual pun jajanan tempo dulu Seperti lupis, kenil, gatot, ada tiur, dawet hingga horogorok Tempat wisata tradisional ini sempat ditutup pada 10 Agustus 2023 lalu demi kenyamanan bersama Dan satu bulan kemudian tepatnya pada 10 September 2023 tempat ini kembali dibuka untuk umum Pasar keramat dibuka setiap Minggu Wage dan Kliwon Mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang Harga tiket masuk wisata ini gratis Hanya perlu merogok kocek sebesar Rp3.000 untuk membayar parkir Kalau kita target marketnya itu orang kota Jadi orang kota kalau mencari alamat itu di Google Map Jadi kalau mencari pasar keramat itu satu-satunya di Indonesia itu di sini Jadi yang lain tidak ada Kalau pasar keramat di Malaysia ada keramat jati Pasar keramat jati keramat itu tidak ada di Jakarta Jadi kita memilih memang satu yang tidak ada bedanya di Google Map Dari Mojokerto, tim InfoJatim melaporkan Terima kasih telah menonton! Ya temun Rek, barusan itu pas lagi lomba make up ada gempa dong Alhamdulillah gak ada korban jiwa Karena kita udah dapat arahan yang dililas tentang mitigasi rencana Kayak gini loh Rek selamat menikmati 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 beralih ke info ekonomi pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan high level meeting rapat koordinasi wilayah tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi Jawa Timur di gedung negara gerah di Surabaya selasa 7 Mei 2024 kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD Rakol Wil bertajuk penguatan komitmen perluasan ETPD dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk jatim terus melaju dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono didampingi PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumyar Sono berikut informasinya pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan high level meeting rapat koordinasi wilayah atau Rakol Wil tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disingkat TP2DD Provinsi Jawa Timur di gedung negara gerah di Surabaya selasa 7 Mei 2024 kegiatan tersebut bertujuan untuk mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD Rakol Wil bertajuk penguatan komitmen perluasan ETPD dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk jatim terus melaju itu dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono adapun peserta yang mengikuti rapat ialah para kepala daerah kabupaten kota di Jawa Timur para kepala perangkat daerah di Pemprov Jatim Dirut Bank Jatim dan anggota TP2DD PJ Gubernur Jatim Adi Karyono dalam arahannya menyampaikan indeks ETPD Provinsi Jawa Timur meningkat lumayan tajam yakni sebesar 95,24% Dengan kenaikan indeks ETPD tersebut Adi mengatakan Pemprov Jatim ingin menguatkan komitmen supaya indeks ETPD dapat terus terjaga Dalam agenda Rakol Wil ini PJ Gubernur Adi juga berkesempatan menyerahkan sejumlah penghargaan terkait pencapaian indeks transaksi digital UPD pemerintah daerah dan pencapaian kartu kredit Indonesia atau KKI Selain itu dengan didampingi PJ Serda Prof Jatim Bobi Sumiarsono Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Elvin Gunawan Hutapaya serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan PJ Gubernur Adi melakukan penguatan komitmen 5M ETPD untuk digitalisasi menuju Jatim Bangkit terus melaju Dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info TNI Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-120 tahun 2024 resmi dibuka pada tanggal 8 Mei 2024 bertempat di alun-alun Kabupaten Sidoarjo Kegiatan TMMD sendiri dipusatkan di desa penambangan kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung dari tanggal 8 Mei hingga 6 Juni 2024 Kegiatan TMMD diantaranya melaksanakan pekerjaan fisik berupa pembangunan PJU normalisasi sungai peningkatan jalan pemafingan dan renovasi rumah tidak layak unik sedangkan untuk kegiatan non-fisik berupa bantuan bibit pohon dan konstruktor bantuan 1 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah pelatihan olah ikan sosialisis stunting dan wawasan tubang saan berikut liputannya Upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke 120 tahun anggaran 2024 diselenggarakan DK Kabupaten Sidoarjo pada 8 Mei 2024 Upacara yang dipimpin oleh Ketua DPR DK Kabupaten Sidoarjo Usman mengatakan bahwa program TMMD di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini adalah bukti nyata kolaborasi yang kuat antara institusi pemerintah dan TNI dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur serta kesejahteraan Kabupaten Sidoarjo Upacara dihadiri oleh PLT Bupati Sidoarjo Komandan Korep 0814 Karajaya Komandan Kodim 0816 Kapol Resta Sidoarjo dan jajaran tokop lingkaran Kabupaten Sidoarjo serta sejumlah pejabat Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan proyek program TNMD ke 120 di Sidoarjo oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapak dan Sidoarjo Tim Kodim 0816 Sidoarjo serta penyerahan sembako oleh PLT Bupati Sidoarjo dan verkopimda Kabupaten Sidoarjo kepada warga Desa Penambangan Kecampatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Beralih ke info komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menggandeng insan media Jawa Timur Pogja Grehadi dan Indrapura dalam pelatihan vertical rescue dan teknik pertolongan permukaan air Acara yang digerar selama 2 hari yakni Selasa, 7 Mei, dan Terabu, 8 Mei di Batu Suti Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam penanggulangan bencana Rakor Penanggulangan Bencana bertemakan peningkatan kapasitas media masa Jawa Timur dalam penanggulangan bencana ini dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono Asisten Satu Sedaproh Jawa Timur Beni Sampirwanto dan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto Berikut liputannya Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri rapat koordinasi atau Rakor Penanganan Darurat Bencana BPBD Jawa Timur bersama media masa di Hotel Batu Suki Kota Batu pada Selasa 7 Mei 2024 Dengan mengambil tema peningkatan koordinasi media masa Jawa Timur dalam penanggulangan bencana Adi menyampaikan peran pemerintah provinsi terhadap penanganan bencana di Jawa Timur telah menerapkan strategi pentahelix yang melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan juga media masa Strategi pentahelix ini menurut Adi masih terus diterapkan dengan terus bersinergi dan kolaborasi bersama media masa khususnya berkaitan dengan penanganan darurat bencana Adi pun mengapresiasi langkah yang telah dilakukan BPBD Jawa Timur Bahwa kita akan punya kemampuan, percaya diri, peningkatan kapasitas di internasional sudah sejauh mana teknologi, kemudian bagaimana manajemennya tentang emergency response dan juga banyak peralatan yang mungkin kita butuhkan dan juga bagian dari kita refresh lah ya kita selalu siap melakukan penanganan bencana mudah-mudahan tidak ada bencana kita bisa memberikan reward kepada teman-teman BPBD untuk bisa melihat bagaimana bencana yang profesional, yang modern, yang terkenal di depan Adi berpesan agar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat media masa harus menyertakan data yang jelas sehingga masyarakat terhindar dari informasi hoax serta mengerti perkembangan penanganan bencana yang ada Dari Kota Batu, Tim Info Jatim melaporkan Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini Saya Yunus Pandi pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Salam Optimis Jatim Bangkit Jatim Bangkit Jatim Bangkit Jatim Bangkit Jatim Bangkit